Halo everyone, welcome back to the next cinema channel Di konten 5 film hari ini, gue ada rekomendasi film tentang perang dunia Yang dimana film-film ini bener-bener gue rekomendasikan buat kalian yang suka nonton film perang Sebenernya ada berbagai macam topik di film tentang peperangan ini Sebut aja ada perang antara angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat Dan kadang-kadang fokus pada tawanan perang, operasi rahasia, pendidikan, dan pelatihan militer atau topik terkait lainnya Tapi film yang mau gue berikan kali ini ke kalian ini adalah film tentang perang dunia Jadi jika nanti kalau video ini bisa mencapai banyak like, gue bakalan buat konten tentang film peperangan berdasarkan topik yang barusan gue sebutin Seperti biasa, gak ada salahnya, gue mau ngingetin kalian untuk subscribe dulu channel ini Karena di channel ini kalian bisa mendapatkan informasi film-film terbaru dan rekomendasi film-film terbaik dari gue Dan jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian bisa terus update video terbaru dari channel ini Film pertama ini akan dibuka dengan film perang terbaru di 2019 yang lalu Mengenai dua orang tentara yang diperintahkan oleh atasannya untuk menyelesaikan misi yang mustahil mereka laksanakan Film ini berjudul 1917 Peperangan sengit pada puncak perang dunia pertama selama musim semi di tahun 1917 tempatnya berada di Perancis Utara Dua tentara muda asal Britania Raya yaitu Schofield & Black diberikan misi yang tampaknya sangat mustahil untuk mereka Yaitu menyampaikan pesan berisi peringatan akan terjadinya penyergapan dalam salah satu pertempuran setelah pesokan penyerangan Jerman mundur ke garis Heidenberg Dalam suatu operasi bernama Al-Berich Mereka berdua harus bergegas untuk melawan waktu dan melintasi wilayah musuh serta menyampaikan peringatan dan menjaga satu batalion Britania Raya yang terdiri dari 1600 tentara Yaitu termasuk saudaranya sendiri agar tidak masuk ke dalam jebakan yang telah menanti mereka semua Mereka berdua harus memberikan segala upaya untuk menyelesaikan sebuah misi yang mustahil seperti ini dengan selamat dari perang dan untuk mengakhiri semua perang yang ada disitu Well, gue yakin sebagian besar dari kalian suka dengan film yang gue rekomendasikan kali ini Karena di film perang ini bukan cuma ada perangnya dan feel yang begitu menegangkannya aja Tapi banyak hal-hal yang mungkin bisa membuat kalian terpana atau terngiang yang dipikiran karena Memang bisa gue akui kalau ini adalah film perang terbaik di tahun 2019 kemarin Film ini juga menggait satu radara sekaligus produser terkenal yaitu Sam Mendes Naskah film ini ditulis oleh Christy Wilson Cairns Film ini dibintangi oleh George McKay dan Dan Charles Capman 1917 tayang perdana pada 22 Januari 2020 IMDB memberikan rating sebesar 8,5 dan default lebih dari 190 ribu pengguna akun dengan waktu yang bisa gue katakan singkat ini Film ini mendapatkan rated R atau restricted atau terbatas untuk scan kekerasan beberapa gambar yang tergolong mengganggu dan bahasa sensitif Mungkin anak-anak berusia di bawah 17 tahun Arab didampingi oleh orang tuanya atau orang dewasa saat menyaksikan film ini Film kedua ini adalah film perang dunia yang kisahnya diangkat dari kisah nyata Dengan menggunakan operasi militer penyelamatan 400 ribu tentara yang terjebak di medan perang Selama perang dunia kedua yang dimulai pada 26 Mei sampai 4 Juni 1940 Film ini berjudul Dunkirk Pada tahun 1940 ketika Perancis telah kalah perang ratusan ribu tentara dari sekutu diperintahkan untuk mengundur dari Dunkirk Tommy adalah seorang prajurit muda dari Britania Raya dan Tommy menjadi satu-satunya yang selamat dari sergapan tentara Jerman Di pantai Tommy menemukan ribuan tentara telah menunggu untuk dievakuasi dan bertemu dengan Gibson yang sedang mengubur mayat Setelah pilot mengobom dari Jerman menyerang mereka ternyata menemukan seorang pria yang sedang terluka Tommy dan Gibson berusaha mengangkutnya ke kapal yang sebentar lagi akan berangkat Setelah perjuangan mereka untuk membawa prajurit yang terluka itu akhirnya mereka tiba di kapal tepat waktu Namun kapal itu diserang dan setelah itu Tommy menyelamatkan seorang prajurit lain bernama Alex Sesudah itu mereka berangkat pada malam hari di kapal yang lain dan akhirnya tenggelam oleh torpedo Gibson menyelamatkan Tommy dan Alex dan mereka dibawa ke darat dengan skoci Film drama war yang menurut gua ini adalah salah satu masterpiece di film bergenre tersebut Kenapa gua bilang masterpiece? Film ini adalah film terbaik yang bisa membangun building story dari berbagai sudut pandang yang berbeda Ini gila sih Asli beneran gila ini Gua tau kalau Christopher Nolan yang buat film memang bener-bener wah gitu Tapi ini bisa lebih dari kata wah itu Bener-bener siksi gila ini film Gua kasih tau nih kenapa film ini menjadi salah satu masterpiece di genre war Ceritanya ini ada tiga yaitu sudut pandang pertama di film ini berlatar di darat satu minggu sebelum kejadian Yaitu pada saat Tommy menyusuri rumah-rumah yang ditinggalkan untuk mencari makanan Sampai pada akhirnya lima orang tentara tertembak oleh tentara Jerman Sudut pandang yang kedua berlatar di laut satu hari sebelum kejadian Yaitu menceritakan tentang seorang marinir bernama Dawson Yang berlayar menggunakan kapal pribadinya bersama sang anak bernama Peter Yang ingin menyelamatkan para tentara Lalu sudut pandang yang ketiga berlatar di udara satu jam sebelum kejadian Yaitu menceritakan dua pilot Royal Air Force Bernama Farir dan Collins Yang berjuang untuk mengalahkan pesawat tempur musuh Dari ketiga sudut pandang tersebut Bukan hanya sekedar dari ceritanya aja yang sangat kompleks Namun dari segi back sound atau tata suaranya Bener-bener membuat film ini semakin menegangkan gitu Gila gak sih? Film ini disutradarai dan dinaskahi oleh sutradara favorit gua Yaitu Christopher Nolan Serta diproduseri oleh istrinya sendiri yaitu Emma Thomas Film ini dibintangi oleh Vion Whitehead Tom Glyn Kearney Jack Laudan Harry Styles Anne Eurion Bernard James D'Arcy Brie Keghan Konek Bernag Cillian Murphy Mark Rylance Dan Tom Hardy Dunkirk tayang perdana pada 21 Juli 2017 IMDB memberikan rating sebesar 7,9 dan default lebih dari 520 ribu pengguna akun Film ini mendapatkan rated PG-13 untuk pengalaman peperangan yang terlalu intens Dan beberapa bahasa mungkin tidak menggunakan bahasa Inggris Oleh karena itu gua menghimbau mungkin sebagian besar scannya tidak pantas ditonton oleh anak 13 tahun ke bawah Film ketiga akan diisi dengan film tentang pasukan tank yang melibas habis tentara Jerman pada Perang Dunia Kedua Tentu saja dengan keadaan pasukan tersebut yang kalah jumlah Film ini berjudul Fury Pada masa akhir di dalam Perang Dunia Kedua Sekutu hampir mengalahkan semua tentara Nazi dari Jerman Pasukan sekutu yang dipimpin oleh Sir Sanwardedi mendapatkan misi terakhir yang sangat berbahaya Sir Sanwardedi harus membawa anak buahnya untuk membawa semua tank jenis Sherman yang diberi nama Fury Untuk menyerang sisa-sisa tentara Nazi di jantung kota Jerman itu sendiri Bukan hanya tentang kemustahilan misi ini saja Sir Sanwardedi juga sadar dengan kenyataan keadaan pasukannya yang kalah jumlah dan percenjataan Tapi mau tidak mau mereka harus berusaha mengalahkan semua pasukan Nazi Jerman demi mengalahkan misinya Film ini mendapatkan antusias yang tinggi untuk film premiernya pada waktu itu Dan dengan adanya aktor-aktor yang sangat terkenal Film ini mulai naik dan semakin naik sampai film ini menyabet penghargaan Critic Choice Award untuk film laga terbaik pada waktu itu Selama penayangannya juga film ini mendapatkan angka yang fantastis Hal tersebut tercatat di situs Bokovismojo Yaitu bisa mendapatkan lebih dari 211 juta dolar di dunia Dan untuk penayangan secara internasionalnya Film ini mendapatkan sejumlah 126 juta dolar Fury tayang perdana pada 21 Oktober 2014 IMDB memberikan rating sebesar 7,6 dan default lebih dari 400 ribu pengguna akun Film ini mendapatkan rated R atau rating struck Atau terbatas untuk scan kekerasan perang Beberapa gambar mengerikan dan bahasa sensitif Anak-anak berusia di bawah 17 tahun Membutuhkan pendampingan orang tua atau orang dewasa saat menyaksikannya Film keempat ini adalah film perang tentang penyelamatan seorang tentara bersaudara Agar tidak tewas seluruhnya dalam perang dan mungkin setidaknya hanya satu saja yang bisa diselamatkan Film ini berjudul Saving Private Ryan Pasukan tentara Amerika yang dipimpin oleh John H. Miller berhasil mengacurkan sarang Jerman di pantai Omaha Namun dari hasil manis tersebut mereka kehilangan banyak sekali prajurit Di antara para prajurit yang telah gugur tersebut ada seorang prajurit bernama Sean Ryan Setelah diselidiki lebih dalam lagi ternyata Sean Ryan adalah salah satu di antara empat bersaudara yang bernama Ryan Diketahui kedua Ryan yang lainnya pun ternyata ikut tewas di medan perang Sekarang hanya tinggal satu Ryan saja yang masih tersisa Yakni James Francis Ryan Yaitu sang anak wungsu dari Ryan empat bersaudara George C. Marshall selaku yang memimpin militer tertinggi di Amerika Memerintahkan Kapten John Miller menjemput pulang James Francis Ryan agar empat bersaudara tersebut tidak tewas semua Kapten John Miller kemudian membentuk sebuah tim kecil yang beranggota 8 orang untuk menyelamatkan Ryan Film ini adalah film lama yang gua rasa mungkin masih bisa kalian nikmati sampai sekarang Karena jujur di tahun segitu emang banyak film perang Cuma yang jadi pembeda adalah film perang ini menurut gua tergolong anti mainstream Out of the box gitu lah Bukan cuma itu di film ini juga pakai banyak bahasa kayak Inggris, Perancis, Jerman, Ceko dan sebagainya Yang bagi gua itu bisa jadi nilai plus Film bergenre sejarah perang Amerika Serikat ini bertemakan peperangan saat invasi di Normadia Pada perang dunia kedua di tahun 1944 Film ini diseradari oleh Steven Spielberg dan skenario ini ditulis oleh Robert Rodat Film ini dibintangi oleh Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns, Barry Pepper, Vin Diesel, Giovanni Revisi, Adam Goldberg, Jeremy Davis, dan Matt Damon Saving Private Ryan tayang perdana pada 24 Juli 1998 IMDB memberikan rating yang fantastis buat kalangan film perang sebesar 8,6 dan default lebih dari 1,1 juta pengguna akun Film ini mendapatkan rated R, restricted atau terbatas untuk scan kekerasan atau perangnya dan bahasa sensitif Anak-anak berusia di bawah 17 tahun membutuhkan penampingan orang tua atau orang dewasa saat menyaksikan film ini Film kelima atau yang terakhir ini adalah film perang yang dimana kisahnya diangkat dari kisah nyata di tahun 1993 di Somali Film ini berjudul Black Hawk Down Pada tahun 1993 ada situasi yang mencekamkan akibat tersingkirnya pemerintahan pusat dan banyaknya orang yang mulai perang antar saudara Militer besar PBB yang beroperasi di Somalia diberikan wewenang untuk menjaga perdamaian Setelah sebagian besar para pasukan perdamaian ditarik, milisi yang bermarkas di Mogadisu dan mengabdik pada Muhammad Farah Adid menyatakan perang terhadap pasukan PBB yang tersisa Menangkapi pernyataan perang tersebut, Angkatan Darat Amerika Serikat mengarahkan 3 pasukan operasi khusus yaitu 17th Rangers, Operator Anti-Terroris Delta Force dan Pilot 160th Soar atau bisa disebut dengan Nike Stalkers 3 pasukan tersebut diharuskan ke Mogadisu untuk menangkap Adid yang telah mengumumkan dirinya sebagai Presiden Negara Somalia Film ini mungkin bagi kalian udah gak asing lagi ya karena memang film ini waktu sebelum siaran alay menyerang sering banget ditayangin di TV lokal tapi gak ada salahnya buat nonton film ini versi Blu-ray-nya atau versi full-nya yang gak di-cut-cut dan gue jamin pasti bakalan ketagihan nonton film perang Film drama perang sejarah ini diseradari oleh Jerry Bruckheimer dan Ridley Scott Naskah film ini ditulis oleh Ken Nolan berdasarkan buku Black Hawk Dawn A Story of Modern War film ini dibintangnya oleh Geoff Harnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana, William Fitchner, Ewan Bremner, Sam Shepard, dan Nicholas Foster Waldo Black Hawk Dawn tayang perdana pada 20 Februari 2002 IMDB memberikan rating sebesar 7,7 dan default lebih dari 350 ribu pengguna akun film ini mendapatkan rated air, retristrug, atau terbatas untuk scan yang terlalu intens, realistis, kekerasan perang grafis, dan untuk bahasa yang sensitif anak-anak berusia di bawah 17 tahun membutuhkan penampingan orang tua atau orang dewasa saat menyisikan film ini oke segitu aja rekomendasi 5 film perang dunia terbaik dari gua kali ini kalau kalian punya rekomendasi tentang seputar film perang, kalian bisa tambahkan list filmnya di kolom komentar buat yang udah request rekomendasi film ke gua, kalian bisa isikan juga di kolom komentar sorry banget kalau misalkan gua ada salah dalam pengucapan kata atau ada informasi yang kurang tepat dan akurat kalian juga bisa koreksi di kolom komentar pokoknya semuanya kalian bisa komen lah di kolom komentar sekali lagi gua ngingetin untuk subscribe terus channel ini like video ini jika kalian suka, dan dislike video ini jika kalian gak suka lalu share video ini, saya Ruindur Diri, sekian, dan terima kasih sub indo by broth3rmax